Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemirsa dan menyaksikan perbincangan spesial pada hari ini Transformati Pelatihan Vokasi Menuju Indonesia Emas 2045 Baik, pemirsa Indonesia Emas 2045 adalah saat dimana Indonesia berusia 100 tahun Saat juga dimana Indonesia pada saat itu memiliki bonus demokrasi yang luar biasa Warga negara yang berada dalam usia produktif begitu besar Hal ini tentunya bisa menjadi modal Hal ini bisa menjadi hal potensi yang luar biasa untuk mengantar Indonesia mencapai tujuan Tapi jangan lupa pemirsa bahwa ada juga tantangan mengenai hal itu Bagaimana upaya memaksimalkan, bagaimana cara untuk mengoptimalkan bonus demografi ini Dan untuk menjawab tantangan itu Kementerian Kenetan Kenetan Republik Indonesia Sudah menyiapkan beragam cara, beragam rencana Termasuk juga memberikan pelatihan vokasi dan juga BLK, BLK, baik itu BLK komunitas Ataupun juga BLK pemerintah untuk meningkatkan skill, keterampilan, sumber daya, manusia, tanah air Saya Putri Viola pagi hari ini akan mengajak Anda untuk bisa mendapatkan informasi Menggali lebih dalam lagi mengenai hal ini Dengan arah sumber yang sangat spesial Yang kita datangkan ke kota Pahlawan, kota Surabaya Sudah hadir langsung di tengah-tengah kita bersama Yaitu Menteri Ketenegak Kerjaan Republik Indonesia Ibu Dr. Hajah Ida Fauzia MSI Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Ibu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Ibu bagaimana kabar? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat Sehat karena semalam kita baru saja menyelenggarakan silaturahmi santri vokasi di Jombang Tadi malam sudah sampai Surabaya Dan sebagian besar yang disini juga semalam ikut bersama-sama di Pondok Pesantren Tarul Ulum Luar biasa Jadi saya merasakan Ibu Semangat Ibu Semangat semua peserta yang ada disini Karena kalau kita bisa cerita Ibu Bukan hanya kita berdua Tapi seluruh Bapak Ibu peserta yang ada disini merupakan peserta dari berbagai daerah Bahkan yang saya dengar bukan hanya dari Jawa Timur Ibu Tapi ada juga dari luar pulau Semuanya ini merupakan peserta BLK Balai Latihan Kerja Baik tadi yang sudah saya sempat umumkan Baik itu BLK komunitas maupun juga BLK pemerintah Dan juga ada perwakilan dari dunia usaha Boleh minta aplaus yang meriah untuk Bapak Ibu semuanya Para peserta acara di pagi hari ini Luar biasa Di depan kita adalah sosok-sosok yang kreatif Luar biasa Ibu skillnya Nah di belakang kita kalau kita lihat kanan ataupun juga sebelah kiri ini adalah hasil-hasil mereka Hasil-hasil pelatihan BLK Betul yang sebelah kirinya Mbak Putri itu adalah hasil karya Balai Pelatihan Vokasi Semarang Kemudian yang sebelah kanan ini adalah Balai Pelatihan Vokasi Sidoarjo Kemudian itu ada banyak makanan termasuk yang di depan kita ini Ini adalah hasil karya dari Balai Pelatihan BLK komunitas Dari seluruh, dari berbagai daerah Iya, ini ada beragam makanan Ada lagi yang dua nih yang merah Ini adalah hasil karya teman-teman yang mengikuti World Skill Asian Competition di Singapura Baik, luar biasa Jadi ini merupakan salah satu kreasi anak bangsa Ibu yang berprestasi dan levelnya juga level internasional Ibu nanti kita akan perdalam lagi mengenai hal ini Kita akan cerita lagi mengenai pelatihan vokasi ataupun juga hasil-hasil dari teman-teman seperti ini Tapi mungkin Ibu sebagai alwalan kita ingin sekali mengetahui Sebenarnya bagaimana saat ini kondisi, atmosfer dari ketenaga kerjaan yang ada di tanah air ini Ibu? Saya akan menjelaskan sedikit ya tentang kondisi ketenaga kerjaan kita Data BPS Februari 2023 Jumlah angkatan kerja kita cukup banyak Mbak Putri Ada 146 juta angkatan kerja kita Dari 146 juta tersebut TPAKnya 68,7% Jadi ada sekitar 138,6 juta yang bekerja Dari Februari 2022 ke Februari 2023 Kita mampu menyerap tenaga kerja sebesar 3,02 juta Ini sesuatu yang harus kita syukuri Karena kita mengalami kondisi yang sangat sulit Ketika pengangguran kita naik cukup tajam ketika kita mengalami pandemi Alhamdulillah tingkat pengangguran terbuka kita kita bisa turunkan Sekarang pengangguran kita 9,7 juta Kalau di prosentase 5,4 juta Dan dalam satu kurun waktu Satu tahun dari Februari 2022 Ke Februari 2023 Kita bisa menurunkan pengangguran sebesar 400 juta Sekali lagi ini adalah Kondisi ekonomi yang membaik Maka kita mampu menyerap tenaga kerja kita dengan sangat banyak Baik, Alhamdulillah sekali kondisinya membaik Serapan tenaga kerjanya juga luar biasa Tapi yang pasti juga Ibu Ada tantangan-tantangan yang dihadapi mengenai hal ini Ibu? Iya, pasti tantangan yang kita hadapi cukup banyak Kita dalam kondisi sedang menghadapi Industri 4.0 Kita juga masih menghadapi Masih terdapatnya mismatch Masih belum adanya link and match Antara produk pendidikan dengan produk pasar kerja kita Masih ada gap Ini tantangan kita Dan kita juga masih punya tantangan Penduduk Indonesia yang bekerja itu Masih didominasi oleh mereka yang tingkat pendidikannya SMP ke bawah Ini pekerjaan kita tersendiri Bagaimana kemudian Ibu Upaya untuk bisa menyelesaikan tantangan-tantangan tersebut? Tantangan itu harus dijawab Tantangan itu harus kita dijawab Karena kita sedang berada pada Pada masa Masa yang Tidak semua negara mendapatkan masa itu Yaitu yang tadi Mbak Putri sudah menyebut Kita berada pada Penduduk usia produktif kita Jumlahnya lebih banyak 60-70 persen jumlah penduduk Indonesia ini Berada pada usia produktif Saya kira ini juga harus kita jawab Di saat kita persaingan Kompetisi Kompetisi yang luar biasa Cukup tinggi Maka bonus demografi ini Harus kita arahkan Bagaimana benar-benar menjadi bonus Tidak menjadi maturat bagi bangsa kita Betul sekali Nah memang Ibu idealnya Ini antara usia yang produktif Dengan skill yang mereka miliki ini bisa sejalan Bisa berbanding lurus begitu Upayanya juga Ibu Dari Kementerian Ketengkerjaan Republik Indonesia Untuk bisa meningkatkan skill mereka Membuat kualitas dari SDM kita SDM Tanahara ini begitu meningkat Iya Tadi Mbak Putri menyambutkan 22 tahun lagi kita akan masuk Satu abad Indonesia Satu abad Indonesia Dimana Indonesia Masuk pada usia emas Dimana pada tahun 2045 itu Kita berharap Indonesia menjadi negara maju Indonesia yang Duduk Berdiri Atau maaf duduk Berdiri tegak Di antara negara-negara maju di dunia Indonesia Yang menjadi negara satu Di antara negara Satu di antara lima negara maju di dunia Dan oleh Allah diberikan Untuk sampai ke Sampai ke Indonesia emas itu Oleh Allah diberikan jembatan berupa Bonus demografi Pertanyaannya apa Apakah kita mampu Menjadikan bonus demografi ini mengantarkan Indonesia menjadi negara maju Jawabnya adalah Insya Allah bisa Kalau kita menyiapkan SDM yang memiliki kompetensi yang tinggi Memiliki skill yang tinggi Dengan cara itu maka bonus yang tadi saya sampaikan benar-benar akan menjadi bonus Jadi syaratnya adalah kita menyiapkan usia produktif kita memiliki kompetensi Memiliki daya saing global Jadi sepertinya pelatihan vokasi yang diberikan juga sangat relevan ya Bu untuk bisa meningkatkan skill mereka ini Nah salah satu cara yang dilakukan adalah melalui peningkatan skill dan kompetensi melalui pelatihan vokasi Pelatihan vokasi adalah salah satu cara kita Kunci kita untuk mendapatkan sumber daya manusia yang unggul Sumber daya manusia yang bisa menjawab miss and match Sumber daya manusia Indonesia yang mampu menjawab digitalisasi Sumber daya manusia Indonesia yang mampu Berdaya saing saya kira Nah kalau tadi kita juga sudah lihat papan-papan dari Ibu Memang bagaimana kualitas dari sumber daya manusia kita ini begitu diharapkan Pelatihan vokasi ini menjadi salah satu caranya jembatannya Nah Ibu apa saja kemudian hal-hal yang mendukung Untuk terselenggaranya pelatihan vokasi ini bisa berjalan maksimal Menyentuh seluruh lapisan masyarakat di tanah air Ibu Nah saya salah satu yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Salah satu yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Halo Salah satu yang dilakukan oleh Kementerian untuk membangun Kebijakan Ketenagakerjaan yang adaptif, resilient, dan inklusif Saya mau jelaskan sedikit saja Kami punya sembilan lompatan Kementerian Ketenagakerjaan Kenapa kami menggunakan istilah lompatan? Karena kami tidak cukup hanya dengan jalan Kami harus melompat, tadi tantangannya kan luar biasa Kami harus melompat Salah satu di antara sembilan lompatan itu Mulai dari transformasi BLK komunitas Kemudian link and match ketenagakerjaan Kemudian transformasi program perluasan kesempatan kerja Pengembangan talenta muda kami lakukan karena penduduk usia milenial Penduduk generasi Z, generasi milenial jumlahnya mayoritas Kemudian kami juga harus membangun visi baru hubungan industrial yang harmonis Melakukan reformasi pengawasan ketenagakerjaan Kami juga harus mengembangkan ekosistem digital ketenagakerjaan Dan kami harus melakukan reformasi birokrasi Di antara sembilan lompatan itu adalah transformasi balai latihan kerja Ini cara yang harus kami lakukan Pelatihan vokasi yang dilakukan Kementerian Ketenagakerjaan adalah pelatihan yang tadi bisa menjawab persoalan terkait dengan mismatch Terkait dengan digitalisasi, terkait dengan kebutuhan yang harus kita lakukan karena kita masuk pada industri 4.0 Kemudian ada banyak sekali jenis-jenis pekerjaan baru yang membutuhkan skill dan kompetensi baru Maka transformasi balai pelatihan ke vokasi ini adalah menjadi keniscayaan yang harus kami lakukan Dan transformasi yang kami lakukan mulai dari meningkatkan kualitas sumber daya manusianya Kualitas instrukturnya termasuk kita harus bangun infrastruktur pelatihan vokasinya Kemudian kita siapkan standar kompetensinya Dan yang tidak kalah pentingnya kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri Yang harus kami lakukan adalah pelatihan vokasi itu tidak menambah pengangguran Kita sudah mendapatkan PR karena output outcome dari pendidikan itu banyak melahirkan pengangguran Karena adanya tadi mismatch maka kami harus memastikan bahwa pelatihan vokasi yang dilakukan adalah Bukan menambah pengangguran baru Baik Ibu tadi Ibu sudah menjelaskan bagaimana strategi dari pelatihan vokasi ini Menuju ataupun juga mengantar Indonesia Masur 2045 Nanti kita akan bicara lebih dalam Ibu termasuk di segmen selanjutnya Kita akan dengarkan dari para peserta ini mungkin ada yang ingin memberikan pertanyaan Atau ingin curhat kepada Ibu Menteri didengarkan ya Ibu ya Dengan senang hati dan siap Baik Ibu kita akan istirahat secedak dan kami akan segera kembali sesaat lagi UpTP Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Hadir di 21 wilayah di Indonesia Serta tersebar juga 284 UPTD Balai Latihan Kerja di Provinsi, Kabupaten, Kota di seluruh Indonesia Hadir dari Aceh sampai Papua dengan berbagai pelatihan kejuruan Untuk meningkatkan kompetensi masyarakat Bunda mempersiapkan masa depan yang cemerlang Terima kasih telah menonton! Berbagai kejuruan penggulan tersedia dengan instruktur yang kompeten Serta mengikuti perkembangan zaman dan teknologi Demi bisa mencakup semua potensi Bersama Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Semua bisa kompeten Baik pemirsa Anda kembali menyaksikan perbincangan spesial kita di hari ini Masih membahas mengenai Transformasi Pelatihan Vokasi Menuju Indonesia Mas 2045 Dan juga masih hadir di samping saya Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Ibu Hajah Ida Fausiah MSI Nanti kita kembali Ibu dengarkan bagaimana suara dari Bapak Ibu peserta dari perbincangan kali ini Karena sepertinya ini waktu yang sangat spesial Kami berikan kesempatan Bapak Ibu untuk memberikan pertanyaan mungkin Atau mau curhat, ada masalah apa yang dihadapi Atau juga mungkin ingin memberikan cerita Bagaimana selama ini proses menjalani pendidikan vokasi di BLK-BLK Yang pertama saya buka kesempatan, silakan Ada yang mau pertanya? Baik, banyak sekali tapi mungkin sepertinya kita pilih salah satu Bapak silakan untuk bisa diperkenalkan namanya dan juga dari mana, silakan Terima kasih Perkenalkan saya Rohman dari BLK Komunitas Almuhsin Blitar Mohon izin Ibu Menteri Kami dari BLK Komunitas Almuhsin Blitar Menyampaikan terima kasih atas bantuan BLK beserta program pelatihan Tentunya itu sangat bermanfaat bagi masyarakat Khususnya untuk pengembangan sumber daya manusia Khususnya adalah untuk peningkatan keterampilan atau skill Untuk masyarakat pada usia produktif Dan Alhamdulillah dari alumni pelatihan itu siap untuk bersaing di pasar kerja Dan tentunya mengurangi pengangguran di daerah kami BLK kami dibangun pada tahun 2018 Dan mulai beroperasi 2019 Mulai 2020 kami sudah tidak ada program bantuan pelatihan Sehingga 2021 kami murni sudah menjadi BLK mandiri Selama menjadi BLK mandiri Yang kami lakukan adalah Satu Bekerjasama dengan stakeholder Dalam hal ini kami bekerjasama Ada MOU-nya Dengan Pemkot Dalam bentuk pelatihan yang dilaksakan oleh Disnaker Dan kami juga ada MOU dengan Kemp Umham Kami melakukan pelatihan di Lapas Juga kami sebagai BLK mandiri Kami mengembangkan produk jasa Supaya tetap bisa beroperasi dan eksis BLK komunitas Yang telah diamanahkan kepada kami Pada beberapa harapan Bapak Ibu Menteri Yang pertama Kami berharap Tetap adanya Pembinaan yang berkesinambungan Untuk instruktur Melalui program upskilling Sehingga kualitas daripada pelatihan tetap terjaga Seiring dengan permintaan daripada industri Yang kedua Kami sangat berharap Adanya update peralatan yang kami gunakan untuk pelatihan Karena apa? Alat yang kita pakai sekarang Itu lima tahun ke depan atau sekarang itu Perlu untuk di update teknologinya Bukannya kami meminta bantuan Tapi mohon untuk di update Selanjutnya kami mohon dukungan kepada Ibu Menteri Untuk LBLK komunitas Itu difasilitasi LSP Karena apa? LSP itu adalah pengakuan Daripada kompetensi peserta pelatihan Kemarin pada saat beberapa alumni Itu akan bekerja di perusahaan Itu ditanya bukti legalitas kompetensi Nah itu ketika Hanya berbekal sertifikat Yang dikeluarkan BLK komunitas Itu Bobotnya kurang Sehingga ketika nanti kita dibantu LSP Saya kira itu akan Sangat bagus untuk Tambahan layanan BLK komunitas ke masyarakat Yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu Menteri Apakah dari harapan-harapan tadi Bisa direalisasikan tahun ini Atau tetap direalisasi tapi tahun depan Itu saja Ibu pertanyaannya Demikian Ibu Menteri Terima kasih waktunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tadi ada apa yang disampaikan oleh Bapak Rohman Dari BLK komunitas al-musim beritar Kita tampung dulu ya Bapak Ya Ibu Nanti kita memberikan Ibu Menteri juga Kesempatan untuk menjawab Yang berikutnya Saya akan langsung buka kesempatan kedua Ada Baik silahkan Dari sisi yang ada di sebelah sini Dari sayap kiri Silahkan Bapak terlebih dahulu Nama dan dari mana asalnya Silahkan Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Muhammad Idris Canaba Perwakilan atau pengelola BLKK Pompes Al-Kherat Riyadul Asbal Tada yang bertempat di desa Tada Kebupaten Parigimotong, Sulawesi Tengah Pertama kami mengucapkan terima kasih banyak Dan harapan kami semoga Ibu Ida Fawziah Tetap diberikan umur panjang oleh Allah Sehat wal-afiyah Dan dapat mengijabah daripada permintaan-permintaan kami Sebagai perwakilan dari seluruh Pertama kami mengucapkan banyak terima kasih Kepada Ibu Menteri yang sudah membantu Pembangunan BLKK komunitas Bahkan mengadapkan pelatihan-pelatihan Instruktur dan pengelola Dan itu sangat bermanfaat Bagi masyarakat kami Khususnya di lingkungan kami Yang kedua Di BLKK komunitas Pompes Al-Kherat Riyadul Asbal Tada itu Cuma mendapatkan satu paket Barusan ini kami melakukan pelatihannya Harapan kami kepada Ibu Menteri Semoga paket-paket berikutnya bisa bertambah Baik di BLKK kami Maupun di BLKK teman-teman kami yang hadir saat ini Amin Baik Mengingat Antusias dan animo masyarakat sangat tinggi Mengharapkan itu Mungkin itu saja Baik Pak Idris Terima kasih banyak Bu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kita ada harapan-harapan tadi Yang disampaikan oleh Bapak Rohman terlebih dahulu dari Blitar Kemudian yang terakhir tadi Bapak Idris dari Parigi Mutong Ibu Monggo silahkan untuk diberikan pandangan dan juga pendapat Terima kasih Yang pertama Pak Rahman Yang kedua Pak Idris Kayaknya ini mewakili sekian BLK yang hadir BLKK yang hadir pada pagi hari ini Yang pertama saya ingin memberikan apresiasi kepada Pak Rahman BLK Al-Muhsin Blitar Ini salah satu contoh BLK yang sudah mandiri Pelatihan dilaksanakan sudah mandiri Kemudian juga melibatkan atau sinergi dengan stakeholder yang lain Termasuk di dalamnya adalah pemerintah kota Blitar Saya kira ini bisa menjadi contoh bagi Bapak Ibu pengelola BLK komunitas Mendorong BLK menjadi BLK yang mandiri Saya kira pemerintah memang akan tetap senang melakukan pendampingan kepada Bapak Ibu Tapi lebih dari itu saya mendorong kepada Bapak Ibu untuk tidak senang terus didampingi Karena sudah mampu melakukan kemandirian Apa yang dilakukan oleh Pak Rahman tadi Saya berharap juga dilakukan oleh Bapak Ibu pengelola BLK komunitas yang lain Aspirasinya terkait dengan Aspirasinya Pak Rahman sama aspirasinya Pak Idris Ini hadir di depan saya ini ada Direktur Lemlat Ada Direktur Lafogan Pak Ali Saya kira Saya perintahkan kepada Direktur ini untuk menindaklanjuti aspirasi dari BLK komunitas ini Dengan tetap syarat Bapak Ibu jangan terlalu bergantung dengan pemerintah dengan Kementerian Ketenang Kerjaan Bapak Ibu juga harus membangun sinergitas dan kolaborasi Itu menurut saya Dan saya mendapat dengan Pak Rahman Pelatihan yang dilakukan di BLK komunitas ini Juga harus memiliki standar kompetensi dibuktikan dengan sertifikasi kompetensi Saya kira juga ada di sini, BNSP ada? Dari BNSP? Bu Sekretaris BNSP saya kira pentingnya juga ketersediaan LSP-LSP yang bisa menjadi Sebelum BLK komunitasnya menjadi LSP Saya kira kita fasilitasi dengan LSP-LSP yang memungkinkan bagi BLK komunitas untuk melakukan sertifikasi kompetensi Jangan khawatir Pak Idris dan Bapak Ibu yang lain yang hadir di sini Ini ada dua Direktur yang akan saya minta untuk menindaklanjuti Baik, Alhamdulillah Semoga sekarang mendapatkan respon yang luar biasa Baik, Ibu kalau tadi sudah kita berikan jawapan terhadap pertanyaan ataupun juga harapan dari BLK komunitas Kami akan kembali lagi membuka kesempatan Ada lagi rekan-rekan yang akan memberikan harapannya, suaranya Silakan, silakan Silakan berikutnya Silakan Bapak Nama terlebih dahulu Kemudian juga dari mana Bapak? Silakan disampaikan Mungkin juga kepada para penanya lainnya Untuk bisa langsung Bapak kepada poinnya saja atau intinya saja Terima kasih Nama saya Rianto dari OPT BLK Provinsi dari Jombang, Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Ibu Menteri selalu dalam keadaan sehat walafiat Ibu Menteri yang kami hormati Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan Pertama kami menyampaikan terima kasih Atas selama ini bantuan program pelatihan Sekaligus peralatan yang diberikan di BLK Jombang Karena ini semuanya akan bermanfaat kepada seluruh masyarakat Jombang Kemudian yang kedua Ibu Menteri Kami memiliki harapan dan permintaan Yang pertama Harapan kami program-program pelatihan yang selama ini sudah diberikan kepada kami Kami tetap memperolehnya Dan tahun-tahun berikutnya kami berharap banyak Ibu Program paket pelatihannya bisa ditambah Ibu Karena selama ini kami belum bisa melayani secara baik dengan Permintaan apa namanya pendaptar di Jombang Dan selama ini kami baru bisa melayani kurang lebih 40-50% dari permintaan pelatihan Ibu Ini menunjukkan bahwa warga Jombang dan sekitarnya itu ingin kompeten Ibu Dan sekaligus ingin maju Oleh karena itu semampang dengan waktu seperti ini Kami mohon bisa ada penambahan paket pelatihannya Kemudian kedua Ibu Permohonan Seperti teman-teman kami sebelumnya Dunia industri sekarang sudah begitu maju Oleh karena itu kami pun juga harus mengikuti menyesuaikan diri Oleh karena itu sekali lagi kami mohon kepada Ibu Menteri Kami memiliki peralatan-peralatan yang barangkali Di sana perlu ada perbaikan Perlu ada revitalisasi Upgrade dan lain sebagainya Oleh karena itu sekali lagi kami mohon dengan hormat Bialkan Jombang bisa memberikan kesempatan Untuk tahun-tahun berikutnya kami bisa di-upgrade Ataupun bisa revitalisasi alat Karena animo masyarakat Jombang yang sangat luar biasa Sehingga dengan demikian Maka akan memberikan satu output yang lebih baik Dan pada akhirnya akan lebih mudah diterima di dunia industri Dan sekaligus bisa melakukan usaha mandiri akan lebih mudah Begitu Ibu terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Penambahan paket dan juga revitalisasi alat menjadi harapan Berikutnya juga saya berikan kesempatan Kalau ada ingin menyampaikan harapannya seperti apa Silahkan yang keempat Baik Bapak silahkan Seperti biasa Bapak nama dan dari mana Kemudian juga bisa langsung disampaikan poin-poinnya Silahkan Baik terima kasih Saya Muhammad Yasir dari BPPP Samarinda Yang perlu kami sampaikan Pembangunan ibu kota negara kita di Kaltim Itu sedang berlangsung Bu Menteri Dan beberapa kegiatan Yang untuk menopang Pemerintah pembangunan pemerintah Yang baru disana BPPP Samarinda sudah melakukan beberapa kegiatan Termasuk salah satunya Data di kami Ada 416 warga Ibu kota negara sudah kami latih Di BPPP Samarinda Dan 77 warga lainnya Dilatih di BPPP yang ada di seluruh Indonesia Pelatihan yang kita lakukan di Samarinda Sangat membantu warga Samarinda Nah yang perlu kami tambahkan disini Ini juga sebagai permohonan Masyarakat Kalimantan Timur Karena keterbatasan anggaran kita Sehingga kami di BPPP Samarinda Tidak bisa menampun semua aspirasi Dan permintaan dari masyarakat disana Jadi kami mohon kepada Bu Menteri Kalau bisa Anggaran BPPP Samarinda Untuk tahun-tahun berikutnya ditambah Demi menopang Pembangunan Ibu kota negara baru Sekiranya demikian Bu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terkait juga dengan pembangunan IKN Nah berikutnya Kita langsung saja berikan kesempatan kepada Ibu Menteri Untuk memberikan tanggapan Ibu tadi Pak Rianto dari Jombang Dan juga Pak Yasi dari Samarinda Monggo Ibu silakan Segmen yang kedua ini Ternyata Mbak Putri Ngasih kesempatannya kepada Dua Pengelola BLK Milik pemerintah Satu dari pemerintah Provinsi Jawa Timur Yang BLK nya ada di Jombang Yang satu tadi itu UPTP Kementerian Ketenangan Kerjaan Balai Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas Samarinda Ini jeruk makan jeruk kalau yang kedua ini Yang pertama saya ingin menyampaikan Pemerintah dalam hal ini Bapak Presiden Telah mengeluarkan Perpres 68 tahun 2022 Isi Perpres ini kira-kira adalah kalau saya boleh menyederhanakan ini adalah Perpres kolaborasi Kolaborasi antara pemerintah, pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kolaborasi dunia pendidikan, kolaborasi dunia usaha, dunia industri Jadi Tanggung jawab peningkatan kompetensi itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah pusat saja Tapi ada tanggung jawab pemerintah daerah Nah ini untuk Pak Rianto dari UPTD Provinsi Jawa Timur Alokasikan Pak, minta kepada Pak Gubernur, maaf Bu Gubernur agar mengalokasikan anggaran yang memadai untuk peningkatan kompetensi masyarakat Jawa Timur khususnya di Jombang Ada sharing Pak, jadi tidak semuanya dibebankan kepada pemerintah pusat Tapi juga harus jadi beban pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota Pak Rianto, tadi saya menyebutkan Perpres ini Perpres sinergi Jadi sinergitas kami siap, ini ada dua direktur siap berkolaborasi, bersinersi Apa yang menjadi kebutuhan itu kita tanggung sama-sama Kemarin saya waktu melihat job fair di Darul Ulum Jombang itu Ini yang saya sampaikan Ada peluang kerja di Jerman yang cukup tinggi Ternyata belum bisa terpenuhi semua ketika job fair sampai semalam ditutup Artinya saya ingin sampaikan Pak Rianto Ini adalah pasar yang harus kita persiapkan melalui balai pelatihan vokasi Silakan nanti bisa koordinasi apakah kita siapkan melalui balai pelatihan vokasi di Situarjo Atau melalui BLK Provinsi Jawa Timur Pokoknya kepada dua bapak ini UPTP dan UPTD Teruslah melakukan inovasi baca peluang pasar kerja Pasar kerja misalnya kalau di Kalimantan Timur Yang kita sedang lakukan adalah menyiapkan tenaga kerja yang kompeten Yang akan siap mengawal IKN Jadi tentu kebutuhan pelatihannya harus menyesuaikan dengan kompetensi yang dibutuhkan di Ibu Kota Negara Baru kita Saya kira Kementerian Ketenang Kerjaan ini salah satu kementerian yang ketika Bapak Presiden mencanangkan pembangunan Ibu Kota Negara Kementerian Ketenang Kerjaan adalah yang paling pertama siap Dengan menyediakan beberapa paket pelatihan untuk menyiapkan kompetensinya teman-teman di IKN terutama Baik, nah tadi kita sudah dengarkan bagaimana jawaban dari kedua penanya Dan kita akan langsung saja memberikan kesempatan kembali Ada yang ingin menyampaikan sesuatu kembali kepada Ibu Menteri? Silakan, silakan Pak Terima kasih Perkenalkan, saya Aditya Kami perwakilan dari FKLPI di Sidoarjo Salam hormat buat Ibu Menteri Semoga sukses, bahagia selalu Kami mengapresiasi Ibu dengan adanya suatu kerjasama melalui forum komunikasi lembaga pelatihan dengan dunia industri Sehingga saat ini kami bisa melalui forum itu bisa ada komunikasi yang sehat Komunikasi yang baik, memiliki akses sehingga kami bisa mempersiapkan SDM yang kompeten sesuai dengan kebutuhan dunia industri Pertanyaannya adalah kami mohon kalau melalui FKLPI kami diberi kesempatan untuk bisa komunikasi lebih intensif Di skala nasional sehingga kami bisa melakukan persiapan-persiapan yang lebih baik khususnya tenaga kerja Yang lebih kompeten dan bisa mendukung Ibu Menteri di dalam memberi kesempatan kerja melalui kami akan melakukan proyeksi kesempatan kerja Sehingga kami nantinya bisa melakukan suatu link and match di dalam dunia industri dengan kesempatan kerja tersebut Semoga semuanya bisa berjalan baik Ibu, terima kasih Ibu Menteri Baik, terima kasih Bapak dari FKLPID Sidoarjo dan berikutnya juga satu lagi mungkin kesempatan terakhir Dalam kali ini Bapak silakan disampaikan Oke, terima kasih Ibu Menteri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Saya Ali Masud, Apri Sindu, Asosiasi Persepatuan Indonesia Jawa Timur Kami menyampaikan banyak terima kasih kepada Ibu yang telah memberi kesempatan pada kami untuk berkolaborasi dengan teman-teman BLK Baik BLK Jawa Timur maupun BLK Jawa Tengah Industri kami adalah alas kaki yang itu adalah padat karya Khususan ilah perempuan Bu yang paling banyak Sehingga teman-teman laki-laki pada iri Kenapa perempuan pabrik ini yang menerima, gak mau laki-laki Makanya Ibu terus terang, gendernya bukan di perempuan tapi di laki Khususan yang ada di daerah yang padat industrinya Maaf mungkin saya perlu tunjukkan yaitu nganjuk Sekarang ini cari perempuan maaf ini susah Di Brebes banyak pabrik sepatu, ada 10 pabrik yang karyawannya puluhan ribu Di Jepara, Jawa Tengah, Kudus juga cari perempuan Oleh karena itu saran kami kepada Ibu bagaimana pabrik ini mau menerima teman-teman laki-laki Jangan sampai hanya antar jemput ke kerja kemudian nganter anak sekolah dan masak di rumah Kami khawatir, kami khawatir jangan sampai nanti laki-laki protes kepada Ibu Ini Menteri Tenaga Kerja Perempuan apa Menteri Tenaga Kerja Laki? Oleh karena itu yang kami usulkan, perlu ada kajian Kenapa sih perusahaan yang dicari perempuan? Maaf ini, perempuan yang diminta sampai STW Yang umurnya 35-40, yang penting pokoknya perempuan Tepuk tangan untuk perempuan Ini usulan kami, perlu ada kajian Kami siap untuk menyebihan data karena kami industri padat karya Yang kedua, kami kerjasama dengan BLK BLK ini khususnya Jawa Timur adalah dengan Pak Bar BLK Sidoarjo Kemudian kami juga kerjasama dengan BB PVP Semarang Untuk mengisi tenaga kerja yang kurang di Mberbes Jadi kami sudah kolaborasi Pelatihan kami adalah 3 in 1 Dilatih selama 20 hari Disertifikasi dengan P3 dan langsung kerja Oleh karena itu, sekaliannya Bapak-Bapak punya ahli jahit-jahit Atau ahli assembling, ahli cutting dan desain Serahkan kepada kami untuk kerjasama dengan anggota kami Yang ada di Indonesia, baik di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan sebagainya Sekarang itu Bu, permintaan kami Dan kami siap untuk berkolaborasi dengan Ibu Mengentaskan kemiskinan dan pengangguran di Indonesia Baik Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu silakan langsung saja diberikan tanggapan Yang pertama, terima kasih Pak Aditya Dan yang kedua, terima kasih kepada Pak Ali Masud Tadi saya menyebutkan betapa pentingnya kolaborasi antara dunia usaha dengan dunia industri Saya kira itu penting Seluruh proses yang kami lakukan Tidak ada artinya kalau tidak ada kepertimaan dari dunia usaha dan dunia industri Makanya saya minta ini pada pengelola balai pelatihan vokasi Teman-teman pengelola BLK komunitas Sering silaturahmi dengan pengusaha-pengusaha Silaturahmi dengan dunia usaha dan dunia industri Kanjel lah silaturahmi itu Nambah umur, panjang umur Yang kedua nambah riski Jadi kesempatan kerja bisa diberikan Dan kita bisa menyiapkan tenaga kerjanya menjadi tenaga kerja yang kompeten Kalau ini sudah klop maka tumbuh Kalau orang Jawa ini karena kebetulan di Jawa Tumbuh oleh tutup Jadi teman-teman dunia usaha, dunia industri Mendapatkan tenaga kerja yang kompeten Dan di samping itu pelatihan bisa menyiapkan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan dunia industri Makanya saya minta kepada teman-teman pengelola BLK ini terutama BLK Jadikan Balai Pelatihan Vokasi adalah rumah yang nyaman bagi teman-teman pengusaha Tempat kongkong-kongkonya jangan di hotel-hotel atau di cafe-cafe Kongkong-kongkonya di Balai Pelatihan Vokasi saja Jadi biar ketemu nih pengusaha kepingin tenaga kerja seperti apa Balai Pelatihan Vokasi menyiapkannya seperti apa Jadi kalau ketemu ini maka Tadi yang diinginkan oleh Pak Ali Masud Menyerap tenaga kerja, akhirnya juga bisa menurunkan kemiskinan Saya kira saya tetap berharap, sekali lagi berharap bukan tetap berharap, sekali lagi berharap Jadikan Balai Pelatihan Vokasi tempat ketemunya Antara pencari kerja, antara pemberi kerja dan para pengelola Balai Pelatihan Vokasi Kemudian saya ini juga tadi ini banyak didengar oleh teman-teman pengelola balai Pelatihan Vokasi maupun PLK Komunitas Tersedia lowongan kerja yang banyak Saya kira kita bisa menyiapkan sesuai dengan kompetensi, sesuai dengan kebutuhan dari dunia kerja atau industri Ini tadi curhat ya itu ya Kenapa tenaga kerja, kenapa Bapak tidak mendapatkan banyak peluang Hidup perempuan, bukan maksud saya Sebenarnya kan bukan soal laki atau perempuannya ya Pak Berarti dari situ adalah persoalannya adalah ketelitian Kalau misalnya industrinya adalah sepatu, alas kaki Yang dibutuhkan adalah ketelitian, keuletan, kemudian Apalagi Pak Rapi, rapi Nah kalau Bapak-Bapak bisa memenuhi itu saya kira pasti akan ada juga lowongan kerja buat Bapak-Bapak Sekarang ini juga sudah mulai banyak lowongan kerja yang dulu banyak dipersepsikan itu pekerjaannya perempuan Ternyata sekarang banyak sekali dilakukan oleh laki-laki Misalnya chef-chef restoran, chef-chef hotel Chef-chef restoran di hotel, itu banyak juga yang sekarang laki-laki Perempuan, laki-laki Jadi persoalannya bukan soal laki atau perempuan ya Bapak-Ibu Persoalannya adalah pada kompetensi Jadi ayo Bapak-Bapak Kalau ingin lowongan kerjanya terbuka Kuati bekali dengan kompetensi Baik, terima kasih Ibu sudah berkenan untuk bisa memberikan jawaban dari pertanyaan semuanya para peserta Semoga dari enam orang yang terpilih tadi mewakili suara dari Bapak-Ibu yang hadir disini Harapannya juga insya Allah nanti akan diwujudkan satu persatu begitu ya Ibu ya Kita sudah dengarkan harapannya yang pasti Ibu tadi berpesan Bagaimana kolaborasi antar sektor, antar dunia usaha, industri ini luar biasa Bisa terjalin, kemudian juga itu Memberikan pelatihan sesuai dengan lapangan kerja Kemudian sehingga tenaga kerja ini bisa terserap dengan banyak Dan nanti pemirsa kita akan dengarkan bagaimana kisah sukses dari para alumnus BLK ini akan bercerita Seperti apa kegiatan mereka, apa yang mereka tekuni Termasuk juga mereka para alumnus yang berhasil berprestasi Mengantarkan Indonesia menjadi juara di level Asia Kita akan gali lebih dalam lagi kisah mereka setelah judah berikut ini Masih bersama kami tentunya, saat lagi Terima kasih Mengenai BLK komunitas Kita ini telah mencoba untuk memulai dengan jumlah yang sangat sedikit Hanya 50 di 2017 50 BLK dulu Kita evaluasi Mau kita gedein nanti dulu 2018, oke tambah lagi jadi 75 Coba evaluasi lagi, oh udah baik, 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 baik Ada koreksi, koreksi, koreksi Kemudian tahun ini Kita akan bangun Insya Allah seribu BLK komunitas Pada tahun 2023, balai latihan kerja komunitas telah hadir di 3.757 wilayah di seluruh Indonesia Dengan 24 kejuruan Guna memberikan bekal keterampilan vokasi yang sesuai dengan perkembangan zaman dan dunia kerja kepada seluruh masyarakat Balai latihan kerja komunitas Banyak mencetak alumni sukses Baik dalam bidang pekerjaan Maupun di usaha Bersama balai latihan kerja komunitas Semua bisa kompeten Pemirsa Anda masih juga menyaksikan transformasi pelatihan vokasi menuju Indonesia Mas 2045 Dan juga saya ini masih bersama dengan Ibu Dr. Hajah Ida Fauziah MSI Selaku Menteri Keterampilan Kerjaan Republik Indonesia Kalau tadi kita sudah mendengarkan bagaimana tanggapan dari Ibu Menteri Mendengarkan harapan, pertanyaan dari rekan-rekan semuanya Nah saat ini Ibu kita akan mendengarkan kisah sukses Mereka yang sukses mendapatkan pelatihan dan juga mengoptimalkan skillnya Kemampuannya sudah berdiri di atas panggung bersama kita semua Pemirsa dan juga Bapak Ibu sekalian Saya akan perkenalkan yang pertama Ini adalah Mas Rizky Maulana Ini juga merupakan salah satu alumni pelatihan yang hebatnya Ibu Mas Rizky ini memang salah satu rekan kita yang menderita disabilitas Tunarungu Tapi kekurangan ini tidak menghalanginya Untuk bisa berbuat lebih Menghadirkan prestasi dan juga bekerja secara optimal Nah ini kita juga sudah dibantu oleh rekan kita juga Mungkin nanti bisa membantu untuk menyampaikan Apa yang disampaikan oleh Mas Rizky Tapi kita ingin tahu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Rizky bagaimana kabarnya? Sampai jumpa di atas panggung bersama kita Sampai jumpa di atas panggung bersama kita Nama Rizky Maulana kabarnya baik Terima kasih kepada Ibu sudah memberikan pelatihan di BLK Sehingga mereka bisa melaksanakan pelatihan dengan baik Dengan diajarkan oleh instruktur yang berkualitas Sehingga sekarang mereka bisa bekerja di sebuah perusahaan yang besar Yaitu di PT Eko Indonesia Baik, luar biasa sekali Mas Rizky, latihan apa yang didapatkan selama ini? Oke, pelatihan yang didapatkan selama ini Yang diberikan oleh BLK Berkerja sama dengan Apri Sindu Adalah pelatihan jahit alas kaki Yang sudah diterima dengan baik oleh belia Baik, Mas Rizky berapa lama ini mendapatkan pelatihan? BLK mana? Dan juga BLK mana? Mereka ada di BLK Sidoarjo Pada bulan Oktober tahun 2022 Baik, Ibu mungkin mau ada pesan yang disampaikan Ataupun juga apresiasi kepada rekan kita ini Ibu Ke Rizky ya, selamat ya Rizky Sudah diterima bekerja di perusahaan sepatu Saya ingin sampaikan kepada semuanya saja Bapak, Ibu Bahwa prinsip yang kami lakukan adalah Inklusifitas Baik, semangat selamat ya Rizky Semangat selalu ya Mas Rizky Terima kasih sudah berbagi cerita dengan kami Yang berikutnya Ibu Kita lihat di sebelah ada tiga orang ini Dan membawa medali Ataupun juga dikalungkan medali di lehernya Luar biasa Saya akan langsung saja Berikan kesempatan monggo Untuk bisa memperkenalkan diri Sambil bercerita kepada semuanya Termasuk pemirsa di rumah Ini medalinya medali hasil kejuaraan apa ini Mas? Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Bapak Ibu semua Perkenalkan nama saya Deni Syarul Arfiad Syah Dari Polik Teknik Elektronika Negeri Surabaya Dan kebetulan saya mengikuti Kejuaraan Asian Skill Competition Bidang Lomba Mobile Robotik Bidang Robotik Ibu Oh Robotik Baik, silahkan juga bercerita Mas Baik, perkenalkan Nama saya Amadjogi Venanda Dari Polik Teknik Elektronika Negeri Surabaya Di sini saya mengikuti Bidang kejuaraan Mobile Robotik Perkenalkan Nama saya Tutik Mas Ruroh Saya dari kejuaraan Fashion Technology Baik, dari Fashion Technology Kemudian juga Robotik Mas, bisa cerita Pada saat itu seperti apa ini? Yang dilombakan seperti apa? Ajangnya seperti apa? Kita ingin sekali tahu Oke, jadi Asian Skill Competition adalah Kejuaraan Antara negara-negara ASEAN Yang dimana Yang dilombakan adalah Skill atau keterampilan kerja Nah, jadi banyak mata lomba Seperti Hairdressing Terus Mobile Robotik Fashion Technology Dan banyak lomba yang lainnya Baik, nah dulu Pelatihannya yang didapatkan Seperti apa Mas? Dulu saya mengikuti Training Center Atau pemusatan latihan Selama 9 bulan Selama 9 bulan Dan Di Training Center itu Terdapat 2 tim Atau 2 tim Nah, yang dimana 2 tim ini saling berkompetisi Yang akhirnya nanti Hanya satu tim yang berangkat ke Singapura Seperti itu Training Center-nya waktu itu dimana? Kalau saya di Politenik Elektronika Negeri Surabaya Di Surabaya? Baik, dua-duanya sama ya Tentunya ya Baik, nah mungkin Yang berikutnya tadi Yang juga bercerita kepada kita Mbak Tuti Silahkan diceritakan mungkin Apa yang diraihnya Dan juga bagaimana perjalanannya Sama acangnya tentunya Untuk pelatihan Kurang lebih kita sama 9 bulan Dan untuk di Kejuruan saya Bidang Fashion Technology Kita itu memiliki standar Yang kita terapkan Untuk bisa mencapai Gold Medal Di kompetisi Dan itu yang kita lakukan Selama Training Center 9 bulan Dan Alhamdulillah Kami berhasil mempersembahkan Medali emas yang ke-8 Untuk Indonesia Luar biasa sekali Dan hasil karyanya Yang di belakang itu ya Mbak Tuti ya Hasil karyanya itu ya Yang di belakang itu Dua baju itu Itu dia Ibu Menteri Yang di belakang Nah juga itu robotnya Yang waktu itu juga Dipakai buat berlaga Di ajang tersebut ya Mas ya Nah Ibu mungkin silahkan Diberikan penyemangat juga Apresiasi juga Untuk prestasi mereka Tiga teman-teman ini Ini adalah Yang sukses Menyumbangkan emas Pada waktu World Skill Competition Di Singapura Saya ingin sampaikan Ini Mbak Putri Alhamdulillah Kita mendapatkan Juara umum Pada waktu World Skill Asian Competition ini Ini menunjukkan Bahwa Angkatan kerja kita Mampu memiliki Daya saing yang luar biasa Karena di tingkat Asian saja Kita Juara umum Dan Saya perlu sampaikan juga Salah satu Pemenang World Skill ini Itu ternyata Mendapatkan nilai Tertinggi Dari seluruh Skill dan Tempat sisi yang ada Ini sekali lagi Menunjukkan bahwa Kita harus percaya diri Kalau kita mau berbuat Insya Allah bisa Insya Allah bisa Selamat ya Baik Rekar-rekan kita semua Ada di atas panggung Ini boleh juga nih Kayaknya Lihat bajunya Ini keren banget Boleh gak Dibuatkan baju untuk saya Sudah dapat order tentunya Dari Pementeri Bangga Ibu Nah Ibu Terakhir mungkin juga Ada pesan singkat Baik kepada semua Yang ada disini Kepada para pesta BLK Ataupun juga para pemirsa Yang menyaksikan dirumah Yang saat ini juga Sedang mendapatkan Pelatihan untuk kompetensinya Di BLK-BLK Di daerah masing-masing Ya Bapak Ibu yang saya hormati Baik yang ikut dicara disini Maupun yang Melihat Acaranya dari Dari dirumahnya masing-masing Bonus demografi Itu adalah jembatan emas Menuju Indonesia Maju 2045 Apakah bonus demografi itu Akan memberikan bonus Bagi pembangunan nasional kita Dan mengantarkan Indonesia Menjadi negara maju Itu tergantung dari kita semua Tergantung bagaimana kita Menyiapkan skill dan kompetensi itu Untuk menyiapkan skill dan kompetensi itu Tidak bisa pemerintah jalan sendiri Tidak bisa pemerintah pusat jalan sendiri Harus ada sinericitas kolaborasi Antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Dan kolaborasi dengan dunia usaha dan dunia industri Menyiapkan sumber daya manusia unggul Harus menjadi pekerjaan kita semua Dunia pendidikan Dunia pelatihan Dunia usaha Dunia industri Pemerintah pusat Pemerintah semua Pemerintah pusat Pemerintah daerah Mari kita sama-sama Wujudkan Indonesia Mas 2045 Dengan kolaborasi Menyiapkan sumber daya manusia unggul Keluar biasa sekali Kolaborasi dan juga kerjasama Menjadi salah satu cara kita Untuk bisa mengantarkan Menuju Indonesia Mas 2045 Ibu Menteri terima kasih sekali Sudah hadir Sudah bertemu dengan rekan-rekan semuanya Memberikan apresisi kepada sosok-sosok yang berprestasi Terima kasih juga Untuk Mas Rizky Terima kasih Semangat selalu Selamat bekerja juga Kemudian juga ada di tengah kita Mas Yogi Mas Deni Mbak Tuti Semoga yang dilakukan menjadi inspirasi Bapak Ibu juga semuanya Terima kasih Sudah hadir Dan kita terus Membangun skill kita Tentunya Dalam berbagai kegiatan Termasuk juga kali ini Dalam pembahasan kita Sesuai dengan transformasi Pelatihan vokasi Menuju Indonesia Mas 2045 Perbincangan ini juga Menjadi penutup jumpa kita Dalam perbincangan spesial kali ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Dan sampai jumpa Sampai jumpa